Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa tanda kebangkitan Nusantara bersama para leluhurnya untuk menjadi mercusuar dunia, di mana hal tersebut sudah banyak terjadi dan bisa kita lihat saat ini. Indonesia atau pada zaman dulu yang kerap disebut dengan Nusantara, adalah sebuah negara yang memiliki beberapa kali kejayaan di masa lalu, di mana dibuktikan bahwa kekuasaan Nusantara tidak hanya meliputi Indonesia saja, namun juga sampai pada Malaysia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga Singapura. Kejayaan Nusantara, oleh para leluhur dipercaya terjadi dengan siklus perputaran setiap tujuh abad sekali. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah di mana Nusantara pernah mengalami kejayaan pada abad ke-7 di zaman Sriwijaya dan di abad ke-14 pada zaman Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dengan siklus tujuh abad tersebut, kejayaan Nusantara atau Indonesia yang berikutnya diperkirakan akan terjadi pada abad ke-21, yaitu di antara tahun 2000 hingga 2099, di mana hal ini sudah banyak dibicarakan bahwa tahun 2045, merupakan tahun yang dianggap akan menjadi tonggak kebangkitan Nusantara yang ketiga kalinya. Tanda-tanda kebangkitan Nusantara, sebenarnya sudah dapat kita rasakan saat ini, bahkan beberapa di antaranya juga sudah diramalkan oleh para leluhur kita pada zaman dulu melalui kitab atau serat-seratnya. Tanda kebangkitan Nusantara urutan yang pertama, adalah meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. Erupsi Gunung Merapi di tahun 2010, bisa dibilang merupakan erupsi kedua yang paling besar setelah lebih dari ratusan tahun yang lalu dari erupsinya yang pertama. Pada erupsi tahun 2010 tersebut, Merapi memakan ratusan korban, bahkan juga sang juru kunci. Meletusnya Gunung Merapi ini dituliskan dalam kitab Dharma Gandul, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagi Janji, di mana di dalam serat tersebut, tertulis bahwa Sabdo Palon Sang Danyang Tanah Jawa, akan datang lagi setelah 500 tahun untuk membawa Nusantara kembali pada masa kejayaannya. Sabdo Palon menyebutkan bahwa setelah masa keruntuhan masa Majapahit, yaitu selama 500 tahun dan 4 zaman, dirinya akan kembali untuk menegakkan spiritual Jawa seperti pada zamannya. Hal itu akan ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi dengan bau belerang yang sangat busuk dan laharnya mengalir ke arah Barat Daya. Jika kita lakukan perhitungan kasar akan kembalinya Sabdo Palon setelah runtuhnya Majapahit, di mana Majapahit runtuh pada tahun 1478 yang dibarengi dengan Perang Paregrek, maka perhitungannya adalah, 1478 ditambah 500 tahun ditambah lagi dengan 4 zaman. Dari perhitungan tersebut, akan diperoleh sebuah tahun yaitu 2010, di mana seperti sudah diuraikan bahwa di tahun tersebut terjadi erupsi Merapi yang cukup dahsyat, apakah hal ini berarti Sabdo Palon sudah muncul dan sedang menagih janjinya, walahualam. Tanda kebangkitan Nusantara dan para leluhurnya urutan yang kedua, adalah munculnya sang pemimpin dari pinggiran Kalisolo. Sebelum lebih lanjut, Panjenengan harus paham bahwa konten ini tidak berusaha mengunggulkan politik apapun dan manapun, konten ini mengacu pada fakta sejarah yang sudah terjadi di masa lalu. Mengutip dari serat Mahameru kuno, Sabdo Palon mengatakan bahwa kelak di masa depan, akan lahir seorang pemimpin dari pinggiran Kalisolo, di mana akan menjadi orang yang mampu mewujudkan mimpi dari anak cucuku, dan mampu memberikan hak-hakku yang direbut oleh keturunan Kurawa, dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan menjadi silau dengan cahaya Nusantara. Jika mengacu pada isi serat tersebut, maka yang dimaksud oleh Sabdo Palon adalah tentu saja sosok Presiden Jokowi, karena beliaulah satu-satunya Presiden Indonesia yang lahir dari kota Solo, bahkan pada masa kecilnya, konon beliau memiliki rumah yang tidak jauh dari pinggiran Kali. Presiden Jokowi adalah sosok yang tidak mau tunduk di bawah pengaruh asing, dengan segala kebijakannya, beliau berhasil merebut hak-hak bangsa Indonesia yang selama ini telah dikuasai asing selama puluhan tahun, seperti Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, dan Newmont. Bahkan, saat ini Indonesia dibawa Presiden Jokowi sedang menghadapi gugatan WTO atas dihentikannya ekspor bijih nikel ke luar negeri. Semua perjuangan ini, sangat sesuai dengan kata-kata Sabdo Palon tersebut, di mana Pak Jokowi sedang berusaha mengembalikan apa yang selama ini memang menjadi hak rakyat Indonesia, dan mewujudkan mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Tanda kebangkitan Nusantara dan para leluhurnya urutan yang ketiga, adalah dengan berdirinya patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Serat Mahameru kuno selain menyebutkan kelahiran seorang pemimpin Nusantara dari pinggiran Kalisolo, Sabdo Palon juga mengatakan bahwa berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Mahadewa akan menjadi awal dari terlahirnya kembali tonggak dunia Nusantara. Patung GWK yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2018 lalu, juga semakin menjadikan Indonesia sebagai negara yang terpandang di dunia. Hal itu karena sekaligus juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki seniman yang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan banyak negara maju lainnya. Patung Dewa Wisnu yang sedang menunggangi seekor burung Garuda ini, selain menggambarkan mengenai pentingnya keseimbangan alam, juga memiliki nilai-nilai spiritual yang kuat, salah satunya agar manusia selalu berdaya upaya tanpa pamri dengan tidak melupakan budaya dan kearifan lokal. Tanda kebangkitan Nusantara dan para leluhurnya urutan yang keempat adalah ditegakkannya kembali ajaran agama budi. Di dalam serat Dharma Gandul, disebutkan bahwa Sabdo Palon akan kembali setelah 500 tahun untuk menegakkan ajaran agama budi. Ajaran budi ini adalah sebuah ajaran yang menyebutkan bahwa Tuhan pada sejatinya sudah ada di dalam diri manusia yang sejati. Ajaran ini akan datang dengan tidak menghapuskan atau menyingkirkan agama-agama yang sudah ada di Indonesia. Ajaran budi akan muncul sebagai bagian dari kesadaran baru dari pemeluk agama yang sudah ada. Agama budi jika di dalam istilah kejawen adalah apa yang sering disebut dengan diri sejati. Diri sejati adalah percikan yang berasal dari cahaya Tuhan. Oleh sebab itu sering dikatakan bahwa jika seseorang ingin mengenal Tuhannya, maka kenalilah diri sejatimu. Ketika kesadaran ajaran budi muncul pada seseorang, maka dirinya tidak akan lagi menjadikan agamanya sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Agama adalah sarana bagi dirinya untuk selalu terhubung dengan diri sejati atau Tuhannya. Sekali lagi, ajaran agama budi bukan berarti akan memunculkan agama baru dan menghapuskan yang sudah ada. Namun justru akan memunculkan kembali budi pekerti dan etika yang luhur, seperti pada zaman dahulu yang akhir-akhir ini justru semakin luntur. Kembalinya ajaran budi ini hanya akan dapat dirasakan oleh masing-masing individu, baik itu panjenengan, saya, dan kita semua. Tanda kebangkitan Nusantara dan para leluhurnya yang kelima, adalah kembalinya bangsa Indonesia kepada jati dirinya yang asli. Banyak negara asing pada dasarnya tidak suka apabila melihat Indonesia menjadi negara maju. Oleh sebab itu, dengan berbagai cara dan upaya mereka akan berusaha menggagalkan hal tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menyusupkan ideologi dan adat budaya bangsa asing. Namun sekali lagi, di bawah kebijakan seorang pemimpin yang lahir dari pinggiran Kalisolo, Hal tersebut memperoleh perlawanan, sebagai contohnya adalah dibubarkannya beberapa organisasi yang dianggap memiliki ideologi yang radikal dan menyimpang. Bahkan semua sistem yang rawan dengan penyalahgunaan ideologi ini juga mendapatkan pengawalan ketat. Penguatan jati diri bangsa ini, juga banyak mendapatkan dukungan oleh rakyat Indonesia sendiri. Hal tersebut terbukti dengan semakin beraninya rakyat kita untuk melawan ideologi dan budaya sesat melalui berbagai media sosial yang trending sekarang ini. Tanda kebangkitan Nusantara dan para leluhurnya urutan yang ke-6, adalah dibangunnya ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara yang kini tengah dibangun dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi, memang mendapat banyak pertentangan, namun tau kapan jenengan bahwa hal tersebut sudah merupakan bagian dari rencana leluhur untuk mengembalikan kebangkitan Indonesia seperti pada masa lalu. Hal tersebut kembali merujuk pada serat Mahameru kuno di mana Sabdo Palon menyebutkan, bahwa di suatu tempat yang baru itulah seluruh dunia akan dibuat silau dengan cahaya Nusantara. Banyak orang menafsirkan bahwa tempat yang baru tersebut adalah ibu kota Nusantara di Kalimantan, namun terlepas dari cocok logi tersebut, pemindahan ibu kota merupakan salah satu bentuk pemerataan ekonomi yang selama ini terkesan hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Dengan pemerataan ekonomi tersebut, diharapkan bahwa bangsa Indonesia akan dapat semakin makmur dan menjadi salah satu negara yang bangkit menjadi negara maju. Itulah tadi video mengenai 6 tanda kebangkitan Nusantara dan para leluhurnya. Semoga, bisa menjadi wawasan dan pengetahuan tambahan bagi panjenengan semuanya. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!